Serial Sandiwara Radio Saur Tepuk, dalam usaha hingga tanah berjarak. Kondisi Karapana Rukor, bekerja sama dengan Kalgo Parma. Kondisi Karapana Rukor, bekerja sama dengan Kalgo Parma, bekerja sama dengan Kalgo Parma, bekerja sama dengan Kalgo Parma. Kondisi Karapana Rukor, bekerja sama dengan Kalgo Parma, bekerja sama dengan Kalgo Parma. Naskah karya Yuki Kostasi. Dibukung oleh Saripabeni sebagai Brahma, Withendra sebagai Gertika, Jaelani sebagai Kendala, Tahrial sebagai Langar, dan Murdin sebagai Pak Warung. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Dalam kisah yang lalu dipisahkan, Kendala dan Gertika berhasil melalaskan diri dari penjara bawah tanah dan berhasil pula membunuh Sri Baginda Maharaja Kuntala. Tewasnya Sri Baginda Maharaja Kuntala itu menggoncangkan Antero Jagat, sehingga Brahma yang baru saja menghantarkan Dewi Harnum ke Kerajaan Iskala, dan hendak menuju ke Kerajaan Madangkara. Segera mengurungkan liatnya tersebut, dan secepatnya kembali ke Kerajaan Kuntala. Drama. Ya, dia ada di penginapan Tidra. Kok ada di penginapan? Bukanya di Kraton? Justru hal itu yang membuat saya bingung. Rupanya dia datang ke sini, benar-benar mau menanggap kita. Sebab kalau kedatangannya untuk menyatakan adalah Sungkala, semestinya berada di Kraton. Lalu, bagaimana? Menincir. Menincir? Ya, kita harus meninggalkan Kerajaan Kuntala ini. Lalu, rencana kita mengadu domba para putra Baginda, bagaimana? Kita tidak perlu mengurusnya lagi. Sebab dengan pelasnya Sri Baginda Maharaja Kuntala, sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan pipit perpecahan di kalangan istana. Lihat saja olehmu. Saat ini, keluarga istana sedang sibuk menentukan pengganti Baginda. Para putra dari selur, semuanya merasa berhak menjadi raja. Mereka sudah mulai memasang barang api. Yang suatu ketika, akan berkobar menjadi perang saudara. Ya, ya. Nah, tidak perlu bagi kita untuk menyaksikan perang saudara yang bakal terjadi di Kerajaan Kuntala ini. Yang lebih baik bagi kita adalah, Jauhi segala kewetan, lalu sudut bersenang-senang. Uang dan harta kita bertumpuk-tumpuk. Yang kita kumpulkan semasa kita jadi pejabat keraton. Dan sekarang, kita saatnya untuk menikmatinya. Tapi, di mana kita akan bisa hidup tenang? Kita pasti akan dikejar-kejar terus oleh Brahma. Tinggalkan kerajaan Kuntala ini. Kemana? Kelumajang. Jangan kelumajang, gawat. Gawat kenapa? Kelumajang sering bergolak. Ada pemberontakan? Benar. Pati Nambi berontak. Yang benar. Betul. Benceng pertahanan Nambi dipajarakan dan ganding dihancurkan oleh Majapahit. Dan sekarang, Lumajang sudah dikepung oleh tentara kerajaan Majapahit dan jumlahnya ribuan. Kalau dapat sabar ini dari mana? Dua orang bekas anggota pasukan Nambi melarikan diri sampai ke sini. Minta perlindungan kepada Raja Kuntala. Tapi karena si baginda Raja Kuntala telah meninggal dan belum ada gantinya. Maka, kedua orang anggota pasukan Nambi itu diterima oleh Tumenggung Abayrata dan tinggal di rumahnya. Berani benar Tumenggung Abayrata merindungi pelarian pemberontak dari wilayah Majapahit. Sebab tidak mungkin pasukan Majapahit akan mengejar sampai ke sini. Bagi mereka, pokoknya pemberontakan Nambi ditumpas. Selesai. Perkara bekas para pemberontak yang serai-berai ke segala penjuru tidak ambil perdui. Kecuali kalau kerajaan Kuntala ini membantu pemberontak, tentu kita akan ditempur oleh Majapahit. Untuk apa Kuntala melawan Majapahit? Kan tidak ada hubungan apa-apa. Itulah makanya Tumenggung Abayrata mau menerima pelarian pasukan Nambi. Sudah aku duga, para sahabat Prabu Kertarajasa akan berontak. Kenapa begitu? Bukankah mereka sendiri ikut langsung mendirikan kerajaan Majapahit bersama Renai Nujaya? Akibat kecewa. Kecewa karena apa? Bukankah mereka sudah diberi imbalan kiasa atas pengorbanan mereka ketika ikut menderita bersama Renai Nujaya? Ranggalawe, Lembusora, Nambi, dan lain-lainnya. Mereka semuanya diangkat menjadi pejabat tinggi keraton. Nambi menjadi patis. Lembusora juga patis di kerajaan bawahan jahat. Dan Ranggalawe menjadi rakyat mantri Nusantara. Nah, disitulah letak kecewanya Ranggalawe. Maksudmu? Ranggalawe mengincar kedudukan patis. Tapi Raden Nujaya mengangkat Nambi menjadi patis Majapahit. Ah, Ranggalawe itu terlalu cengeng. Nah, minta sahabatnya jabatan Ranggalawe sebagai rakyat mantri Nusantara itu suatu kedudukan yang sangat indikir saja ke dalam. Bagaimana tidak akan kecewa? Nambi jadi patis Majapahit. Lembusora jadi patis didahat. Sedangkan dia tidak. Nah, bagaimanapun juga Ranggalawe merasa disisihkan. Ya, akibat pembergian pangkat tidak merata, salah satu merasa kecewa, lantas persahabatan jadi pecah. Ah, entahlah. Kenapa Raden Nujaya dalam memberikan pembagian pangkat sampai tidak merata begitu? Yang jelas, Ranggalawe tegela, lalu memberontak, tapi berhasil ditumpas. Dan Ranggalawe mati oleh kebuana perang, mali maprang Majapahit. Kasian. Riwayat Ranggalawe hanya sampai disitu. Kalau benar seperti katamu, Cilu Majang sedang berkolak, kita jalan ke sana. Lebih baik sekahuripan. Kenapa harus ke kahuripan? Lebih baik sekalian saja ke Majapahit. Di Majapahit aku tidak punya kenalan. Aku punya teman hanya di dua tempat, yaitu Lul Majang dan Kahuripan. Lul Majang sedang berang. Jadi jelas pilihanku hanya satu, yaitu Kerajaan Kahuripan. Temanku di sana punya jabatan tinggi. Pasti dia bisa memberikan perlindungan pada kita. Ya, baiklah. Nah, di depan itu desa kegenengan. Sepuluh hari, sepuluh malam, kita melakukan perjalanan, baru sekarang ketemu desa. Di desa kegenengan itu, kita bisa istirahat. Wah, apa ada penginapan? Tidak ada. Tapi kita bisa menyeluruh rumah penduduk untuk sekedar istirahat. Tiga atau empat hari. Nah, itu ada yang baru. Sambil menuju terus, kita bisa menanyakan rumah yang bisa diseluruh. Ya. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepul di channel Indonesia Jadul Kuadrat. Wah, rame juga pengunjung warung itu. Eh, banyak pengunjungnya. Ayo, ayo. Rupanya warung ini terkenal di desa Kaderi. Pengunjungnya rame. Hampir semua kursi terisi. Untung di pojok sini ada yang kosong. Wah, di sana itu di pojok kiri ada tiga orang jagoan. Mana? Itu. Perpakaian, saya enaknya. Kelakuannya juga urang. Saya enaknya saja kaki dinaikan ke atas meja. Untuk tertawat awal minum cuak. Buatlah. Kenampaknya mereka orang-orang terang-orang. Semua orang di warung ini kelihatannya takut sama mereka. Jadi, pasti mereka jagoan di desainya. Eh, tambah, tambah, eh. Tak, nak, nak. Yang kumisnya segeda timpeng bahar itu bersereaksi enaknya. Dia, dia luasnya hati. Bisa kematian. Lagarnya dikenaku muak. Bisa kemarahan. Tampai. Dengan sedara. Bisa di dalam hati. Sedara melemaskan otot. Sampai semua orang menunggu. Sampai semua orang menunggu. Nganak, dia ke sini. Eh, siapa kau? Hah? Onisia. Aku tahu kau bukan sapi. Syukur. Apa maksud kau menguap kelas-kelas? Mantuk. Kamu jadi jagoan di sini ya? Jualah, dari dulu juga saya sudah jadi jago. Kau menantai aku. Aku silah lor. Jago di saat kagelengan ini. Oh, kau jagoan juga. Pantes. Kumismu gede banget. Tidak. Tidak. Aduh. 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 Gagoan kehilangan kumis. Menari-nari. Aduh. Kumis semua ini kumis apaan? Sekali rambut. Copok. Aduh. Lihat. Kumis bapak sudah semaput. Ayo kalian berdua temannya. Maju. Cuma segitu jagoan desa kagelengan ini. Lumayan. Rumah ini cukup bagus untuk tempat kita istirahat. Tapi kita tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Kau sudah bikin penyakit. Baru datang sudah pentrok dengan orang-orang sini. Habis aku muak melihat lagak lagunya. Yang sok jagoan itu. Pasti silangor akan datang. Dengan membawa teman-temannya yang lebih banyak. Biar saja. Woi. Keluar. Nah. Apa kataku? Silangor datang. Wah. Anak buahnya banyak benar. Ayo. Aku lelah. Pantas dia berani berteriak-teriak menantang. Bahwa teman banyak sekali. Eh. Keluar kau. Atau aku bakal mau ini. Cepat aku keluar. Nanti aku minggu. Ya. Teman. Nah. Ini dia nih. Yang menjabat pemikku di warung itu. Ha. Temanmu banyak banget loh. Iya. Untuk mencincang tubuhmu. Biar jadi. Bergeda. Eh. Aduh. Bergeda. Eh. Benong-bari orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-sul. Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!